Pahasiswi Fakultas Hukum Unsur Cianjur, Selfie Amalia Nuraini menjadi korban tabrak lari. Insiden tabrak lari tersebut terjadi di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Desa Sabandar, Kejamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur pada Jumat 20 Januari. Sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian menyebut Selfie diduga tertabrak iring-iringan patwal polisi. Pedagang kelapa sekaligus saksi mata bernama Ucu Solehuddin mengatakan Selfie Amalia Nuraini mengalami kecelakaan saat ada iring-iringan patwal polisi. Ucu menyebut beberapa kendaraan dari arah berlawanan pun langsung menepi karena ada patwal polisi. Ia mengatakan saat kendaraan dari arah Bandung menuju Cianjur ke pinggir, tiba-tiba ada pengendara motor menabrak angkot yang berhenti mendadak. Korban kemudian langsung jatuh ke badan jalan dan tertabrak mobil. Namun Ucu mengaku tidak mengetahui persis jenis kendaraan yang melintas saat pengendara motor terjatuh. Beberapa menit kemudian ada ambulansi yang datang dan membawa korban yang sudah meninggal dunia. Seorang saksi mata bernama Ocit mengatakan beberapa warga sempat mendengar teriakan korban sebelum kecelakaan terjadi. Sementara itu, saksi mata lain bernama Dadan Ramdhani mengungkapkan beberapa warga sempat mengejar mobil jenis Audi yang diduga telah menabrak korban. Dadan juga mengatakan mobil Audi tersebut baru melintas setelah kecelakaan terjadi. Sebelumnya, pada Rabu 25 Januari, jajaran Polresci Anjir menyebut kendaraan yang menabrak selfie Amalia merupakan Audi tipe AD8 berwarna hitam. Berdasarkan rekaman CCTV, mobil tersebut terlihat baru bergabung di kawasan Tugulampungentur. Sedangkan dari awal keberangkatan rombongan di kawasan Ciloto, tidak terlihat mobil tersebut. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjenpol Ahmad Ramadan mengatakan mobil yang menabrak selfie menyusup di antara rombongan polisi. Bahkan sempat dijelaskan bahwa mobil yang diduga menabrak tersebut memakai pelat nomor palsu. Kemungkinan karena jatuh, korban ini jatuh ke sebelah kanan, posisi kendaraan Audi ini agak masuk ke dalam jalur perlawanan. Jadi posisi kendaraannya masuk ke jalur perlawanan, sehingga pada saat korban terjatuh, posisi kepala ada di sebelah kanan, terbentur dengan mobil lain. Bukan kreis depan, tapi lewat belak, kemungkinan di samping atau kenabrak. Karena kita lihat tidak ada pecahan dari mobil itu tidak ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!